atau dengan tulisan kita karena apa supaya apa kemungkaran itu kan kita bisa berhenti bisa dihilangkan bisa ada sampai dihilangkan sampai dihilangkan semuanya yang kemudian karena itu ada karena kalian itu ada beriman kepada Allah SWT jadi sehingga apa yang kita harus lakukan tadi bahwasannya kita secara kolektif itu ada melakukan amar ma'ruf secara terus menerus sampai betul-betul apa yang Allah turunkan syariat Allah itu diterapkan secara menyeluruh dan kafah sehingga tadi penyimpangan-penyimpangan dalam seluruh aspek kehidupan itu adalah memang tidak tersebar di tengah-tengah kehidupan umat Islam secara khususnya sehingga aktivitas yang wajib kita lakukan itu tadi secara kolektif kita itu terus melakukan tadi amar ma'ruf nahi munkar secara berjamaah secara berkelompok karena ini ada bukan ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada manusia secara umumnya khususnya kepada kaum muslim karena kita ada tidak membiarkan saudara kita berada dalam kemaksiatan tidak membiarkan saudara kita dalam gerimang dosa tidak membiarkan saudara kita dalam berbagai macam bentuk kemunkaran nah itu aktivitasnya nah setelah itu apa yang kalau sekarang ada yang kemudian masuklah kepada wilayah pribadinya ya sudah barang tentu ada kalau wilayah pribadinya kita menguatkan keimanan menguas apa namanya meluaskan pemahaman keislaman keimanan kita harus dikuatkan pemahaman keislaman kita harus tambah diperluas termasuk kita pun harus paham terkait dengan pemahaman-pemahaman yang bukan daripada islam yang paham-paham bukan daripada islam itu kita tahu ya tadi sekularisme dengan turunannya sosialisme dengan berbagai macam turunannya kita tahu yang dalam bahasa para ulama terdahulu itu kita mengetahui kejahiliahan itu bukan karena kita ingin menjadi orang jahiliah tetapi karena kita takut jatuh kepada kejahiliahan tadi itu jadi kalau kita mempelajari terkait dengan sekularisme liberalisme bukan kita ingin ikut kejahiliahan karena kita khawatir jatuh kepada kita paham yang tersebut itu sehingga kita itu ketika keimanan kita ada diperkuat kemudian pemahaman kita pun diperluas diperluasnya bagaimana kalau sekarang itu mengikuti kajian-kajian yang mengokokkan pemahaman kita itu kalau enggak ya tadi terbawa arus itu arus sekular liberal dan lain macamnya menguatkan dengan itu yang kemudian setelah itu apalagi mungkin secara individunya ada kita berkumpul dengan orang-orang soleh kita berteman dengan orang-orang yang sama-sama ada jalan ketaatan dan seterusnya diperkuat setelah itu secara individunya ada kita memohon kepada Allah SWT untuk diberikan hidayah, taufiq, dan keistikoman karena pada mungkin zaman sekarang ada kalau kata Rasulullah itu ada orang yang memegah terhadap syariat itu seperti orang yang memegang bar api orang yang konsisten terhadap syariat ini seperti hanya orang yang memegang bar api karena banyak cacian, makian, nyinyiran kemudian apalagi dengan bahasa yang agak kasar teror dengan istilah radikal dan teman-temannya kita pun kadang-kadang mungkin kalau ingin konsisten itu takut disebut dengan model tadi itu radikal dan seterusnya nah itu kan kalkob di al-ajam ini kalau kita lepaskan, kita pegang panas kalau lepaskan adalah panas tetapi jangan merasa khawatir kalau kata Rasulullah Islam datang dalam keadaan asing akan kembali asing maka alangkah bahagianya orang-orang yang asing itu yang kemudian para sahabat bertanya apa yang dimaksud dan siapakah orang-orang yang guriba itu orang-orang asing itu yaitu ada orang-orang itu orang-orang yang menghidupkan sunnah ketika orang lain ketika orang lain ketika manusia memadamkan sunnah itu orang yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki manusia dengan tadi dakwah yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah yaitu memperbaiki manusia maaf sadan nas ketika manusia melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan di tengah kehidupan jadi jangan merasa khawatir jangan merasa takut ketika kita diasingkan karena ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala justru kata-kata Rasulullah tuba lil'urwa bahagia lah orang-orang yang asing itu karena apa? karena dua kategori menghidupkan terhadap apa yang diwariskan oleh Rasulullah itu Quran dan sunnah dan seluruh ajarannya kemudian memperbaiki keadaan manusia yang rusak ketika mereka adalah bangga bahagia di tengah-tengah kerusakannya itu taat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maka itu sekali lagi jadi harus dipahami terkait dengan realitas kerusakannya kemudian bagaimana kita pun ada berusaha untuk mengubah hal-hal yang buruk yang kemudian dikembalikan kepada yang sesuai dengan syariat daripada yang Allah telah turunkan Wallahu alamdi sawab tadi sudah dibahas sudah dijawab dengan tutas oleh Ustaz mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tadi disebutkan Ustaz orang-orang istiqomah melaksanakan syariat Islam melaksanakan apa yang dimintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dengan sentiasa menyuruh menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada yang mukar kita mudah-mudahan menjadi bagian dari orang karena luar biasa ini merupakan satu tabungan kita juga di akhirat terkait dengan dakwah kemudian dengan amaliyah-amaliyah individu juga dan mudah-mudahan kajian yang kita laksanakan di masjid kita maupun jamaah sekalian mengkaji di dalam apa namanya orang lain menjadikan ibrah menjadikan jalan bagi kita untuk sentiasa menjadi orang-orang yang bertakwa orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baik saya kira cukup ya nanti kita lanjutkan untuk pekan depan pada kajian tafsir al-Quran Al-Munir berarti untuk pekan depan di surah Al-Baqarah ayat 247 248 ini sudah dua ayat saya baik 248 Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita juga bisa sambil terus di rumah seperti yang disampaikan Ustadz dulu bahwa kita mengkaji juga jangan ingin tafsir kekanan mungkin di harian kita di harian kita di rumah ya untuk di jalan di kantor ada kesempatan kita untuk tilau al-Quran ya minimal satu hari misalkan minimal satu lembar bolak-balik ya terus istiqomah sambil membaca atau mengkaji artinya terjemahnya supaya kita memahami itu kemudian nanti pada saat kajian pekan depan ada yang ujamaah sekalian baca kok gak paham boleh ditanyakan di sini pada saat tanya jawab ya mungkin tidak sama di ayatnya Pak Pak ini Mas Abdul Bari mengkajinya hari ini surah al-mulk gitu ya kemudian diterjemahkan karena hari yang ini mungkin bisa ditanyakan juga di kajian walaupun surah surah al-baqorah ini mudah-mudahan menjadikan kita istiqomah seperti apa yang disampaikan Ustaz ini baik Alhamdulillah kita sudah mengakhiri untuk kajian pada pagi hari ini sekali lagi disampaikan terima kasih syukran jazak kepada Ustaz Tatang Suryawal SWDI yang mudah-mudahan mendapat nimpahkan pahalan keperkahan kemudian zaman sekarang mudah-mudahan kita bisa mengamal hikmah dari ini dan bisa mengamalkannya baik mayalah sama-sama kita akhiri dengan sama-sama membaca doa untuk masjid kita bersifat dulu astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim subhanakallahumma wabihamdika ashadu alla ilaha ilanta astaghfirullahaladzim subhanassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh